Mula 14 Februari, pemerintah Kota Malang, Jawa Timur telah menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas 50 persen. Dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Menyusul, terus meningkatnya secara signifikan kasus COVID-19 dan terjadinya klaster sekolah. Kebijakan tersebut, jelas Wali Kota Malang, Suti Haji pada 13 Februari, diambil setelah dua sekolah di Jalan Bandung menghentikan kegiatan PTM terbatas 50 persen sejak beberapa hari yang lalu. Selain juga mengacu kepada hasil analisis para epidemiolog yang menyatakan pada bulan Februari, kasus COVID-19 sedang berada di puncak. Juga karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2022 di mana PTM untuk wilayah PPKM level 2 akan diberikan diskresi penerapan kapasitas 50 persen dan diperbolehkannya orang tua atau wali peserta didik mengizinkan anaknya mengikuti PTM atau PJJ. Pihaknya, kata Suti Haji, telah memerintahkan setgas COVID-19 tempat untuk terus menggencarkan pelacakan kasus, vaksinasi dosis kedua, dan dosis ketiga atau booster, selain mengoptimalisasikan tempat isolasi terpusat dan penanganan pasien positif COVID-19. Dari Kota Malang, Jawa Timur, saya Fola Fandi, Kantor Berita Antara, Pewartakan. Kota Malang, Jawa Timur, saya Fola Fandi, Kantor Berita Antara, Pewartakan. Kota Malang, Jawa Timur, saya Fola Fandi, Kantor Berita Antara, Pewartakan. Kota Malang, Jawa Timur, saya Fola Fandi, Kantor Berita Antara, Pewartakan.